Intro Jumpa lagi di VOA langsung dari Washington DC Tepatnya di depan getung Capitol Hill Nah, belum lama ini ada juga Satu turis Indonesia yang sempat Jalan-jalan ke daerah Sininif Tapi dia bukan turis biasa Melainkan seorang penyanyi pop Sunda Rika Rafika Nah, dia kali ini datang Ke Amerika untuk memberikan workshop Yang juga mengajarkan musik-musik Sunda kepada para mahasiswa Di kampus di Amerika Seperti apakah liputannya? Ini dia Bayangkan warga Amerika Belajar musik pop Sunda Nah, penyanyi lagu Sunda Yang sudah terjun ke dunia rekaman Sejak tahun 1996 Dan sudah mengeluarkan lebih dari 5 album ini Datang ke Amerika Untuk menjadi bintang tamu Dalam konser tahunan University of Pittsburgh, Gamelan Selain itu, ia juga memberikan workshop Kepada para mahasiswa yang belajar musik tradisional Indonesia Yang diajarkan di kampus ini Ternyata banyak yang minat untuk mempelajari budaya kita Kemudian respon mereka Terus daya tangkap mereka pun luar biasa Bisa mengikuti pelajaran-pelajaran yang saya berikan Rika ini mempraktekan Yang dia Kemampuan dia bernyanyi Itu luar biasa Karena mereka Buat mereka ini Berbeda dengan apa yang mereka sering dengar disini Mengajarkan lagu-lagu Sunda kepada mahasiswa Amerika Tentunya menantang Tapi para murid tetap semangat untuk belajar Mungkin cengkoknya Kalau secara basic Melodi lagu Mereka bisa mengikuti Tapi untuk cengkok-cengkok yang kental Sundanya Memang agak Ada apa ya Ada tingkat kesulitan yang lumayan Saya pikir ini akan bagus Yang orang bisa melihat Diversitas musik yang populer di Sunda Dan memiliki kemampuan untuk melihat Ada beberapa pelajaran universitas Yang terlibat dengan ensemble ini Kegiatan Rika di Amerika cukup padat Dari Pittsburgh Rika menuju ke arah selatan pantai barat Dan mengadakan konser yang sukses Mengobati rasa rindu pecinta musik pop Sunda Di kota Washington DC Jadi tanggapannya ternyata Mereka sangat hangat Terasa Indonesia Walaupun memang jauh dari tanah air Walaupun ini pertama kalinya Rika datang ke Amerika Ia sudah membawa musik Sunda Ke berbagai negara Di Eropa dan juga Asia Nah ini ya Chris Evans ini Dia tuh udah prepare untuk roll ini Udah lama banget Karena lihat dong badannya itu Bisa kekar lihat tuh ya Badannya bisa kekar itu Yang bisa kebandingin Sebenarnya sih Santita Oh enggak Bandinginnya sama Ian Pemirsa Pemirsa memang prosesinnya Karena blockbuster tahun 2011 ya Captain America sukses banget 2012 Dan biaya pembuatannya ini Sampai 140 juta dolar Bayangin aja untuk film ini Untuk sedetik kayak gitu berapa ya Biayanya itu kita gak tau Dan juga acara ini Maksudnya shooting film ini Juga masih terus akan berlangsung Sampai akhir hari ini katanya Dan jalan-jalan banyak ditutup di DC Jadi siap-siap aja Kita bakal pulang ke kantor Gak tau nih gimana Tapi untuk menyaksikan hal seperti ini Emang jarang di DC Betul Dan ini sebenarnya shooting ini Pemirsa Bukan hanya ada Chris Evans aja Jadi sebenarnya di film A Winter Soldier itu Ada gun yang di downtown Washington DC Ada Scarlett Johanssonnya juga Cuma kita dari tadi belum melihat nih Scarlett Johanssonnya ada di mana Belum kelihatan Kayaknya nanti sore mungkin ada ya Tapi kita tungguin aja Kalau misalnya kita dapet Bisa ngedapetin Nanti kita kasih liat Dan ini beruntung banget Lihat tuh Pemirsa di belakang kita Masih ada Chris Evans Dan badannya gede banget Dan orang-orang semua juga Dan ini rame banget Tadi nih ya Kita tuh sempet bisa deket banget Dan semua media-media lain juga Ini dari berbagai macam media outlet Pada datang kesini Untuk ngelihat Shooting Captain America sekarang ini Cuma tadi ya Unfortunately kita agak diusir ya Agak mundur dikit Tapi tetap aja dapet view yang Oke kok dari sini bisa ngelihat Chris Evans juga Mungkin prosesnya memang seperti itu Karena harus dijagain Karena harus memang kan Kalau lagi shooting Kalau sutradara sudah bilang action Itu harus tenang Tadi kita juga sempet dengar Kalau tadi sutradara bilang action Wah langsung itu pemirsa ya Di sekitar Padahal ini kan Danton hirup pikuk gitu ya Tiba-tiba langsung tenang semuanya Gak kedengeran suara apa-apa Semua diem gitu Dan juga ada beberapa peringatan Di papan-papan di luar Atau di pojok-pojok Di sekitar daerah sini Bahwa Dikatakan kalau misalnya Kita memasuki daerah ini Daerah shooting ini Kita siap-siap bakalan masuk film Bersedia untuk masuk dalam filmnya Atau tidak akan Tapi katanya gak boleh minta duit Gak boleh minta duit Figuran Figuran Misalnya figuran di dalam Captain America Juga mau dong Exactly Oke pemirsa kita mau lihat lagi Selanjutnya gimana ya Filming atau shooting Dari film Captain America ini Thank you banget Udah bersama kita di VOA Career Day Dan hopefully kali ini Mungkin lebih entertaining ya Agak lebih special Thank you banget pemirsa We'll see you on the next episode VOA Career Day Masih banyak juga lagi Karir-karir lainnya Yang pasti kita akan Ungkap disini Dan kita akan ketemu Pemirsa seperti biasa Jadi jangan lupa Tetap ikutin kita Di VOA Pop News Yaitu di Facebook kita Dan juga di Twitter Yaitu VOA Career Day Dan juga ngobrol Di hashtag kita Yaitu VOA Career Day Oke thank you banget pemirsa We'll see you on the next episode And bye-bye Yuk kita deket yuk Oke bye Oke Siapa tau boleh ya Ya What? Sub indo by broth3rmax